BAN BELAKANG BELEDAK Ban belakang meledak, penyebab Rascadlioglu crash di RS2, USBK Cepo, Sopakia 2023, Most Autodromo Circuit. Birelli bertanggung jawab dan melakukan investigasi. Rascadlioglu, saya tidak tahu mengapa BAN ini seperti ini. Sangat terkejut. Itu benar-benar hari dua babak untuk terpengaruh belakang dulu. Saat balapan skorpul membuat memperkecil jarak menjadi di bawah 50 poin, sebelum pukulan telah kelihatan F yang di balapan kedua putaran USBK, dan dunia Republik Ceko meninggalkan Alvaro Bautista dengan punggulan gelar yang lebar jadi 74 poin. Pembalap patah yang maha total ke skorpul mulai hari dengan kemenangan dalam pelapan skorpul dan gaya sprint saat dia melakujudkan podium yang tak terkalahkan di Alvaro Bautista adalah kebarat yang bertahan, berjuang hingga posisi ketiga untuk membatasi poni pilak. Dua video menjadi daya tarik utama di belakang kedua, berdua dengan posisi putaran dengan putaran dengan tenaga kuda Bukati yang dikendari oleh Bautista. Pada putaran ke-17, sebelum waktunya saat Yamaha R1 secara kasar dan mengejutkan menjatuhkan malah Turki itu, high side dimulai kedua. Tepat setelah pertumpuran lain untuk posisi melihat nomor 53 di lintasan tanpa pengendara. Tidak butuh waktu lama bagi kepala tim patah Yamaha WSBK Paul Denning untuk memastikan bahwa itu bukan kesalahan Raskyadu Blue, tetapi melainkan kerusakan ban yang lecet, delimitasi, dan dedakan, dan tusukan semuanya dikatakan terjadi di ban baraka. Ini adalah sesuatu yang dikonfirmasi oleh Raskyadu Blue setengah belapan dan dia berbicara melalui Yamaha Racing. Saya hanya berusaha melakukan perbaik, sangat sial bagi saya. Saya tidak marah pada Pirelli. Saya tidak tahu mengapa ban ini seperti ini. Saya hanya sangat terkejut dan sangat aneh. Kamu memiliki banyak balapan dan saya terus melihat ke masa depan dan terus berjuang. Juara dunia WSBK 2021 itu menjelaskan lebih lanjut pada WSBK.com. Ini adalah balapan yang sangat aneh. Ban belakang saya pecah. Saya terkejut karena saya melihat muka belakang setelah tabrakan di rantai dan setelah saya melihat ban saya, ini sangat aneh bagi saya. Ini pertama kali terjadi dalam hidup saya. Saya baik-baik saja dalam 6 lap terakhir. Saya mulai berkendara dengan lebih tenang dan saya melihat jarak semakin besar. Itu adalah balapan yang bagus dan saya menikmatinya. Saya pikir semua penggemar menikmatinya juga. Dan inilah kelasmen sementara WSBK Ceku 2023 top 10. Alvaro Batista di peringkat pertama mimpin kelasmen dengan 427 poin. Kemudian kedua toprak fescaglu-glu dengan 393 poin berselisih 74 poin dari Batista. Ketiga Jonathan Ray dengan 251 poin berselisih 176 dari Batista. Keempat Andrea Locatelli. Kelima Axel Bassani. Keenam Daniel Petrusi. Tujuh Michael Ruben Reynaldi. Lapan Alec Loewes. Dan sembilan Dominic Leggerter. Sepuluh Shafi Fergie.